Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kenapa retaknya disitu Karena orang zaman gemian itu Biasanya membawa gabah Itu ya ditaruh disitu Gabah kan sekandi bisa 60 kg Taruh situ yang retak ya patut Karena motornya sudah 40 tahun usianya Oke berikutnya Kita magnetnya dibuka lur Ya dibuka Nah itu bisa terlepas ya lur Mudah lur Ngelepasnya lur Kalau ngeliat lur Tapi kalau nyoba ya susah lur Harus punya peralatan dan kemampuannya Nah Ini yang kita Lepas nanti ya Ini patinya Platinanya kita buang Terus kita ganti ini Iya bro bener ya bro Nah ya bener ini Yang diganti ini Ganti sepul apinya Ini ya 40 tahun tapi Masih seperti ini kan Bagus ini ya lur ya Luar biasa Setelah mangkokannya Atau magnetnya kita lepas Kemudian langkah berikutnya Ini adalah lepas dudukan sepulnya Itu RC nya lagi nyala lur Ublek lur Ublek lur Ublek 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 lur Sudah lepas di dudukan sepulnya Nah ini Lagi ada sedikit Sedikit kendala ya Sedikit Ininya Drey ketroknya patah matanya Jadi ini harus diketrok nih Nih lur Drey ketroknya patah lur Lur Drey ketroknya patah lur Lur Melepas platina Dan melepas sepul api Lur Sepul apinya Dilepas Alon-alon Nah sudah dilepas ya Tinggal ngurusi Perkabelan Ini yang Mumet ini Kalau saya Walaupun sebetulnya di CDI Kabelnya ada tiga ya Tapi kalau gak paham Seperti saya ya Repot Kalau kemarin kita di Saya nonton di FB Di forum komunitas C80 Pakainya rata-rata C800 Ataupun pakai rx ya Ini saya ini Pakainya Punyanya rxs Kita coba ya Seperti apa Ini mereknya Ini ya kualitas Lumayanan lah ya Gak yang bagus banget Gak yang bagus banget Tapi yang pasaran Ini bentuknya seperti ini Tempat bautnya pun sama lur Tuh Presisi lur Oke Lur ini Sepul apinya ya Pakainya rxs Harganya sekitar 30an Nih Gak bagus Tapi kan ya Awet lah Ini ya Nih Bisa beli di toko sinar terang Purwokerto Eh ya lur Ini kalau pakai rxs Sedulur harus hati-hati lur Hati-hatinya apa Bentar Hati-hatinya apa Ini lur Karena ininya ya Batangan ininya Itu melebihi dari ini lur Dari bibir ini Jadi nanti kalau ini Dipasang magnet Ini Bisa kena magnetnya lur Jadi nanti ini kita Rapasin sedikit Pakai gerenda ini Sedikit aja lur Ya Mudah-mudahan gak trouble lur Oh Tuh kan Rada Kalau ini kan Rata ya lur Dengan ini Lingkarannya ini Rata tuh Kalau ini Lebih sedikit tuh Oke bro Kita coba Nyalakan bro Saya CDI pakai Bekasnya FR itu ya Coilnya pakai Punyanya Pia Jio Tuh Semoga beres Orang Raken setting Ini lagi Nyeting ya Nyeting Yang enak Ini Pengapiannya Di depan Spoolnya Lebih enak Dari tadi Yang Pengapiannya Ada di belakang Ini coba Disetting lagi Biar cari yang Paling enak Kenapa harus cari Yang paling enak Biar Bisa ngalahkan Yamaha YZM One YZ1 M apa YZM One ya Yang paling tenorosi Nah ini Settingan ketiga Enak banget Katanya Mas Mas Budi Oh Ini tinggal Finishing Mudah-mudahan Enggak ada Trouble Tadi ada Sedikit Trouble Cedanya Enggak keluar Rapi Ternyata Masaknya Bedot Hahaha Nih tinggal Finishing Ya Di nanti nanti kita langsung tes red sambil hidan-hidanan lur sambil hidan-hidanan lur